Intro Pemirsa sedikitnya 9 daerah kabupaten kota di Kalimantan Selatan masih menunggak pembayaran insentif nakes sementara 4 daerah lainnya telah lunas membayarkan insentif tersebut kepada para nakes di daerahnya Di Kalimantan Selatan 4 daerah yang telah dinyatakan lunas membayarkan insentif nakes di daerahnya masing-masing kabupaten banjar, tapin, hulu sungai selatan, dan tabalong Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalimantan Selatan sedikitnya ada 9 daerah lainnya yang masih menunggak pembayaran insentif nakes yang sudah bekerja dalam penanganan pandemi COVID-19 Di antara 9 daerah tersebut, kota banjar baru yang merupakan penunggak terbesar yakni sekitar 12 miliar rupiah lebih kota banjar masin 5 miliar lebih kabupaten balangan 4 miliar lebih dan kabupaten kota baru 3 miliar lebih Sedangkan untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggak 6 miliar lebih yang bila semuanya belum dibayarkan hingga akhir tahun 2021 dimungkinkan akan mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri Sejauh ini memang untuk yang inisiatif nakes yang tahun 2020 sudah mulai ada progres Cuma untuk 2021 karena dia dianggarkan di pemerintah daerah setelah mendapatkan DAU dan DBA dari pusat ini ada kemacetan jadi kita mencatat sejauh ini dari 94 miliar tunggakan itu baru dibayar 49 miliar jadi masih ada tunggakan tahun 2001 ini untuk membayar 2001 ini yang dari anggaran APBD 39 miliar nah yang terbesar itu itu di kota Banjarbaru nah sebanyak 12 miliar itu insentif tenaga kesehatannya belum dibayarkan juga tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota, Pak Aditya nah itu sudah sedang menunggu waktu itu dari revisinya pembahasan di APBD nah setelah pembahasan APBD sudah selesai dengan anggota Dewan itu mereka sudah siap bayar jadi kami menunggu progres dari 12 miliar yang terbesar ini supaya nanti orang-orang yang sudah bekerja sebelumnya bekerja dengan gigi menyelamatkan masyarakat dari COVID pada waktu di rumah sakit, di bus mas mereka hak-haknya dipenuhi terutama yang di kota Banjarbaru nah kemudian juga ada nakes-nakes yang di provinsi mungkin di rumah sakit Udin rumah sakit Ansari Saleh kita lihat banyak mereka berjiwaku itu juga masih ada hutang sekira-kira 6 miliar di provinsi Kalimantan Selatan Sini melaporkan untuk Bancar TV selamat menikmati Terima kasih.